Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan semangat pagi Puji syukur kehadirat Allah SWT Pada pagi hari ini Kita sempat bertemu kembali dalam Pertemuan kedua Di mata pelajaran matematika Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini Yang pertama kita patut mengucapkan Puji syukur kehadirat Allah SWT Karena pada kesempatan pagi hari ini Kita diberikan kesehatan Kita diberikan rahmat oleh Allah SWT Sehingga kita dapat mengikuti aktivitas kita pada pagi hari ini Berikutnya sebelum kita memulai Maka mari kita berdoa Agar aktivitas kita pada pagi hari ini Dapat berjalan dengan lancar Dapat berjalan dengan lancar Dan mohon disisipkan doa Buat saudara-saudara kita Di Masamba, Luwuk Utara Agar mereka mendapatkan kekuatan dalam menghadapi bencana banjir bandang ini Berdoa dimulai Amin Baik Pada pertemuan kedua ini Yang perlu saya informasikan Yang pertama Mengenai tugas di Google Classroom Saya sudah posting Ada tugas satu tugas Itu untuk tugas pertama Tugas pertama Berkaitan dengan Bilangan berpangkat Kemudian Pada pagi hari ini Kita akan Membahas Tentang Bilangan berpangkat Berkaitan dengan Hampir setahun Berkaitan dengan Perkalian bilangan berpangkat Perkalian bilangan berpangkat Ananda sekalian sebelum kita lanjut Link daftar hadir Saya sudah selipkan di Di room chat Ya pada pertemuan pertama Kita sudah membahas beberapa hal Berkaitan dengan bilangan berpangkat Namun sebelum kita lanjut Mohon agar Memperhatikan ke layar monitor Kemudian Mengambil posisi duduk yang bagus Ya mengambil posisi duduk yang bagus Tegakkan sandaran kursinya Supaya dalam Pemaparan kita Kemparan kita ini bisa berjalan dengan baik Oke Kita mulai Kompetensi dasar Kompetensi dasar Dalam pertemuan kita pagi hari ini Adalah Berkaitan dengan 3.1 Menjelaskan dan Melakukan operasi bilangan berpangkat Bilangan rasional Dan bentuk akar Serta sifat-sifatnya Kemudian 4.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat Dan bentuk akar Kemudian Pada sesi kita Pagi ini Tujuan pembelajarannya adalah Diharapkan dapat mengidentifikasi Sifat perkalian pada perpangkatan Kemudian Dapat menentukan hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama Berikutnya Mengidentifikasi sifat pemangkatan pada perpangkatan Kemudian Menentukan hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama Berikutnya dapat mengidentifikasi sifat perpangkatan dari perpangkatan Kemudian Kemudian menentukan hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan Yang terakhir di bagian keterampilan adalah Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep perkalian pada perpangkatan Oke Baik Baik Perkalian pada perpangkatan itu mencakup tiga topik Yang pertama Mengalihkan dua perpangkatan dengan basis yang sama Memangkatkan suatu perpangkatan Kemudian Memangkatkan suatu perkalian bilangan Nah Sebelum kita memulai Maka Sebelum kita mulai Maka Saya ingin dapatkan satu respon dari ananda sekalian Silahkan ungkapkan dengan satu kata Perasaan anda pada awal pembelajaran hari ini Caranya Silahkan Silahkan mengisikan Satu kata saja ya Satu kata saja pada link ini Bitly awal 19 Juli 2020 Ya Silahkan diisi Satu Cukup satu kata saja Untuk mewakili perasaan anda pada Hari ini Di link ini Silahkan Ya Silahkan diisi Diungkapkan Satu kata saja ya Saya tunggu Dua menit lah Seawal 19 Juli 2020 Nah ini Sudah ada 30 orang Sudah ada 30 orang yang merespon Jadi Ada yang semangat Cuma ini kurang E ini Jadi makanya di gabung ke sini Yang paling banyak itu Biasa saja Biasa saja Ada yang cukup bahagia Kemudian Ada yang membosankan Ada yang santai Ada yang pusing Tidak sabar Bahagia Biasa Kemudian baik ya Ini ada 30 orang yang merespon Pertanyaan Pak Guru Berkaitan dengan Awal pembelajaran kita Jadi Sebagian besar Sebagian besar Dari 30 siswa yang merespon Pertanyaannya Pak Guru Itu Mengatakan Biasa saja Tidak ada yang luar biasa Cuma memang ada yang Ada yang Bersemangat Ya Oke Terima kasih kepada 30 orang yang Sudah Merespon pertanyaan Pak Guru Nanti di akhir juga akan Saya tanyakan hal yang sama Dengan link yang Tentunya berbeda Baik Jadi dari biasa Biasa saja Mari kita bersemangat Untuk Menggapai Beraktifitas pada pagi hari ini Karena sesungguhnya Bagi kita yang menuntut ilmu Itu sebenarnya adalah jalan Menuju kepada kebaikan Baik Kita masuk pada Kita masuk pada Pembelajaran kita ya Mengalihkan Dua perpangkatan Dengan basis yang sama Ini pun sudah dibahas Di pertemuan sebelumnya Operasi perkalian pada perpangkatan Contohnya nih Tiga pangkat dua Dikali Tiga pangkat tiga Operasi perkaliannya Kalau ini dinyatakan Dalam bentuk perkalian Berarti tiga kali tiga Kemudian tiga pangkat tiga Menjadi tiga kali tiga kali tiga Nah ini Jadi tiga kali tiga Dikali dengan tiga kali tiga kali tiga Nah Kalau ini dinyatakan Dalam bentuk Bilangan berpangkat Maka menjadi tiga berpangkat lima Kemudian yang kedua Minus tiga pangkat dua Dikali Minus tiga pangkat tiga Nah Jadi minus tiganya Dikalikan dengan dirinya sendiri Sebanyak dua kali Kemudian Minus tiganya Dikalikan tiga kali Nah sehingga Menjadi minus tiga berpangkat lima Kemudian Y pangkat lima Kali Y pangkat dua Y pangkat limanya Berarti Y dikalikan dengan dirinya sendiri Sebanyak lima kali Kemudian Y pangkat duanya Dikalikan dengan dirinya sendiri Sebanyak Dua kali Sehingga menjadi Y pangkat Tujuh Ya Sampai disini bisa dipahami Anda sekalian Bisa Baik Kita lanjut Ke slide berikutnya Silahkan diamati Enam pangkat tiga Dikali Enam pangkat dua Berarti Enam Dikalikan dengan dirinya sendiri Sebanyak tiga kali Kemudian Enam pangkat dua Dikalikan dengan dirinya sendiri Sebanyak dua kali Berarti Ini menjadi Enam pangkat Lima Selanjutnya 4,2 pangkat dua Dikali 4,2 pangkat tiga 4,2 pangkat dua Berarti Ini dua kali Kemudian 4,2 pangkat tiga Berarti Dikalikan dengan dirinya sendiri Sebanyak Tiga kali Nah Menjadi 4,2 pangkat Lima Selanjutnya Selanjutnya Tujuh pangkat empat Kali tujuh pangkat dua 1,2 pangkat tiga 1,2 pangkat tiga Kemudian Tujuh pangkat dua 1,2 Berarti Tujuh pangkat Enam Oke Berikutnya Sepertiga pangkat dua Dikali Sepertiga pangkat lima Berarti Sepertiga Kalikan dengan dirinya sendiri Sebanyak dua kali Dua kali Kemudian Sepertiga pangkat lima Dikalikan Sepertiga Dikalikan dengan dirinya sendiri Sebanyak lima kali 1,2,3,4,5 Ini sebanyak Sebanyak Tujuh 1,2,3,4,5,6,7 Berarti Sepertiga pangkat Tujuh Selanjutnya Minus Tiga Minus Sepertiga pangkat Tiga Dikali Minus Sepertiga pangkat Empat Berarti Minus Sepertiga pangkat Tiga Tiga kali Kemudian Minus Sepertiga pangkat Empat Satu Dua Tiga Empat Maka menjadi Minus Sepertiga Berpangkat Tujuh Berikutnya Lima pangkat Tiga Dikali Tiga pangkat Tiga Kalau kita Perhatikan Contoh yang Terakhir ini Contoh yang Terakhir Berbeda Karakternya Dengan Contoh Sebelum Sebelumnya Mari kita Perhatikan Lima pangkat Tiga Artinya Lima Dikalikan Dengan dirinya Sendiri Sebanyak Tiga Kali Sementara Tiga pangkat Tiga Dikalikan Dengan dirinya Sendiri Sebanyak Tiga Kali Dapat Kita Tuliskan Seperti Lima Kali Lima Kali Dikali Tiga Kali Tiga Kali Tiga Berikutnya Berarti Dapat Dinyatakan Kalau kita Kelompokkan Maka Menjadi Lima Kali Tiga Dikali Lima Kali Tiga Dikali Lima Kali Tiga Kalau Ini Dinyatakan Dalam Bentuk Bilangan Perpangkatan Maka Maka Lima Kali Tiga Ini Yang Menjadi Bilangan Pokok Lima Kali Tiga Ya Berbeda Dengan Ini Kalau Di Lima Pangkat Tiga Berarti Lima Bilangan Pokok Tiga Adalah Pangkat Sekarang Kita Rubah Lima Kali Tiga Kali Lima Kali Tiga Kali Lima Kali Tiga Dalam Bilangan Berpangkatannya Dapat Dinyatakan Lima Kali Tiga Berpangkat Tiga Oke Seperti itu Bisa dipahami Khusus yang Contoh terakhir ini Ananda Bisa Bisa Baik Terima kasih Atas Responnya Berikutnya Tetap Perhatian Tetap Ke Monitor Nah Bagaimana Kesimpulan Yang kita Bisa Ambil Ya Berdasarkan Beberapa Contoh Sebelumnya Maka Kesimpulan Yang kita Bisa Ambil Dari Perpangkatan Dengan Basis Yang Sama Hasil Kali Dari Perpangkatan Dengan Basis Yang Sama Adalah Pangkatnya Kita Jumlahkan Ingat Bahwa Bilangan Pokoknya Harus Sama Kalau Bilangan Pokoknya Sama Berarti Pangkatnya Dijumlahkan Ini Sekedar Review Karena Kita Sudah Membahasnya Di Minggu Lalu Kita Masuk Pada Topik Kedua Sebelum Lanjut Ke Topik Kedua Mungkin Ada Pertanyaan Silahkan Open Mic Yang Mau Bertanya Belum Ada Baik Kita Lanjutkan Sebentar Ada Interupsi Memangkatkan Suatu Perpangkatan Coba Kita Perhatikan Anda Perhatikan Ke monitor Empat Pangkat Dua Berpangkat Tiga Basis Dari Bilangan Berpangkat Ini Adalah Empat Pangkat Dua Maka Dapat Dinyatakan Sebagai Empat Pangkat Dua Dikalikan Dengan Dirinya Sendiri Sebanyak Tiga Kali Oke Jadi Empat Pangkat Dua Adalah Bilangan Pokok Dari Bilangan Berpangkat Empat Pangkat Dua Berpangkat Tiga Maka Dapat Dinyatakan Empat Pangkat Dua Dikali Empat Pangkat Dua Dikali Empat Pangkat Dua Selanjutnya Empat Pangkat Dua Kita Dinyatakan Sebagai Empat Kali Empat Berikutnya Sama Dengan Yang Kedua Empat Pangkat Dua Berarti Empat Kali Empat Kemudian Yang Ketiga Empat Kali Empat Kalau Ini Disatukan Semua Maka Kita Dapati Empat Kali Empat Kali Empat Kali Empat Kali Empat Kali Empat Ini Dikalikan Empat Dikalikan Dengan Dirinya Sendiri Sebanyak Enam Kali Maka Kita Dapat Menuliskan Empat Pangkat Dua Berpangkat Tiga Dalam Bentuk Perpangkatan Menjadi Empat Pangkat Enam Ya Jadi Karena Empat Dikalikan Dengan Dirinya Sendiri Sebanyak Enam Kali Berikutnya Bagaimana Kalau Empat Pangkat Tiga Berpangkat Dua Kembali Lagi Mana Yang Merupakan Bilangan Pokok Pada Bilangan Berpangkat Ini Yang Menjadi Bilangan Pokok Adalah Empat Pangkat Tiga Pakah Kalikan Empat Pangkat Tiga Dengan Dirinya Sendiri Sebanyak Dua Kali Seperti Ini Empat Pangkat Tiga Kali Empat Pangkat Tiga Setelah Itu Empat Pangkat Tiga Kita Uraikan Menjadi Empat Kali Empat Kali Empat Kemudian Dikali Dengan Empat Pangkat Tiga Lagi Berarti Kali Empat Kali Empat Kali Empat Setelah Dikuraikan Maka Diperoleh Ya Lanjut Empat Pangkat Enam Berikutnya S Berpangkat Empat Berpangkat Dua S Berpangkat Empat Berpangkat Dua Jadi Yang menjadi Bilangan Pokok Di sini Adalah S Pangkat Empat S Pangkat Empat Maka S Pangkat Empat Dikali S Perpangkat Empat S Pangkat Empat Diurei Menjadi S Kali S Kali S Kali S Sebanyak Empat Kali Kemudian Yang kedua Juga Empat Kali Maka Berikutnya Akan Diperoleh S Berpangkat Delapan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Oke Berikutnya Bagaimana Dengan S Pangkat Dua Berpangkat Empat Bilangan Pokoknya Adalah S Pangkat Dua Dipangkatkan Empat Berarti S Pangkat Dua Kali S Pangkat Dua Kali S Pangkat Dua Kali S Pangkat Dua S Pangkat Duanya Itu S Kali S Sebanyak Empat Kali Setelah Dibuka Atau Disatukan Maka S Itu Dikalikan Dengan Dirinya Sendiri Sebanyak Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Maka Dapat Ditulis S Pangkat Delapan Ya Seperti Itu Silahkan Dicermati Baik-baik Pola Apa Yang Bisa Kita Ambil Kita Lanjut Dulu Ke Yang Kedua Yang Kedua Ini Mari Kita Lihat Tujuh Pangkat Empat Berpangkat Tiga Berarti 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 Yang menjadi Bilangan Pokok Adalah Tujuh Berpangkat Empat Berarti Tujuh Pangkat Empat Kali Tujuh Pangkat Empat Dikali Tujuh Pangkat Empat Ya Nah Kalau Kita gunakan Sifat Yang Pertama Tadi Masih Ada Yang Ingat Sifat Yang Pertama Tadi Halo Ada Yang Ingat Bagaimana Sifat Yang Pertama Tadi Kalau Bilangan Pokok Pangkatnya Diapakan Bilangan Pokoknya Sama Pangkatnya Diapakan Halo Sunyi Kelas Ditambah 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 Berarti Ini Menjadi Empat Tambah Empat Ditambah Empat Berarti Tujuh Pangkat Dua Belas Oke Nah Sehingga Tujuh Pangkat Empat Berpangkat Tiga Itu Kalau Ditulis Dalam Bentuk Bilangan Berpangkat Itu Menjadi Tujuh Berpangkat Dua Belas Nah Sama Dengan Yang Kedua Tujuh Berpangkat Tiga Berpangkat Empat Itu Artinya Kita Lihat Mana Bilangan Pokok Bilangan Pokoknya Adalah Tujuh Pangkat Tiga Kali Dengan Dirinya Sendiri Sebanyak Empat Kali Sebanyak Empat Kali Sama Kita Gunakan Sifat Yang Pertama Tadi Kalau Bilangan Pokoknya Sama Maka Pangkatnya Dijumlahkan Tujuh Berpangkat Tiga Tambah Tiga Tambah Tiga Tambah Tiga Ditambah Tiga Ditambah Tiga Ditambah Tiga Dapat Tujuh Berpangkat Dua Belas Oke Kenapa Saya tidak Nyatakan Dalam Bentuk Perkalian Berulang Ya Kenapa Saya tidak Nyatakan Dalam Bentuk Perkalian Berulang Kalau saya nyatakan dalam bentuk perkalian berulang ini nanti akan panjang sekali. Nanti tidak muat. Berikutnya yang ketiga. Bagaimana dengan T pangkat 4 pangkat 3? Berarti T pangkat 4 kalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Kali ya. T pangkat 4. Sama. Pangkatnya jumlahkan saja. T pangkat 12. Berarti di sini T pangkat 12. Berikutnya yang terakhir. T pangkat 3 pangkat 4. Berarti T dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 4 kali. Sebanyak 4 kali. Kalau dia dinyatakan dalam bentuk perkalian maka T ini tiga kali. Ya. Tiga kali. Titik, titik. Tiga kali. Ini juga tiga kali. Satu, dua, tiga. Ini. Dikali lagi dengan T dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak. Tiga kali. Ini juga tiga kali. Tiga kali. Tiga kali. Tiga kali. Kalikan ya. Nah, ini sebanyak 12. Maka T pangkat 12. Oke. Seperti itu. Nah, sehingga kalau kita cermati ada hubungan antara 7 berpangkat 4 pangkat 3 dengan 7 berpangkat 12. Sama di sini. 7 berpangkat 3 berpangkat 4 dengan 7 berpangkat 12. Nah, kemudian T pangkat 4 berpangkat 3 itu menjadi T berpangkat 12. Demikian juga yang terakhir pada contoh ini. T pangkat 3 berpangkat 4 dengan T berpangkat 12. Nah, ada yang punya, ada yang sudah bisa menyimpulkan, membuat kesimpulan sementara? Ayo, ada yang bisa membuat kesimpulan? Silahkan, silahkan, silahkan. Jadi itu pangkatnya yang di dalam kurung sama yang di luar. Kurung tinggal dikali, misalnya 7 pangkat 4, pangkat 3. Kemudiannya itu tinggal 7 pangkat 4 kali 3, jadi 7 pangkat 12. Oke, bagus. Ini arah ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih, Ara. Penarikan kesimpulan yang bagus bahwa kita cukup mengalihkan pangkatnya saja. Kita cukup mengalihkan pangkatnya. 3 dikalikan 4, 4 dikalikan 3. Sehingga, secara umum kita bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa kalau bilangan berpangkat ini dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Ya, kalau dalam bentuk notasi matematikanya berarti A pangkat M pangkat N berarti pangkatnya dikalikan menjadi A berpangkat M kali N. Atau biasa ditulis A berpangkat M N. Oke. Itu kesimpulan umum berkaitan dengan pemangkatan bilangan berpangkat. Jadi, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Maka pangkatnya dikalikan. Wah, ribet pakai pangkat-pangkat banyak ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya, Nanda sekalian. Oke, masih semangat saya kira. Kita lanjutkan. Pada bagaimana kalau kita memangkatkan suatu perkalian bilangan. Contohnya nih, 2 kali 3 pangkat 3. Bagaimana kalau seperti ini? Kita perhatikan dulu. Perhatikan ke layar monitor masing-masing. 2 kali 3 pangkat 3. Mana yang merupakan bilangan pokok? Ayo, yang mana bilangan pokoknya? Nah, yang menjadi bilangan pokok pada contoh pertama ini adalah 2 kali 3. Nah, sehingga 2 kali 3 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Jadi, 2 kali 3 kali, 2 kali 3 kali, 2 kali 3. Setelah itu, buka kurungnya, kemudian kelompokkan yang sejenis. 2 kita kelompokkan, kemudian 3 kita kelompokkan. Nah, bagaimana dinyatakan dalam bilangan berpangkat? 2 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Maka, 2 pangkat 3. 3 dinyatakan dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Maka, 3 pangkat 3. Sehingga, 2 kali 3 pangkat 3 itu dapat dinyatakan sebagai 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Oke? Seperti itu. Mari kita cermati, mari kita lihat lagi contoh kedua. 2 kali 5 pangkat 4. Yang menjadi bilangan pokok adalah 2 kali 5. Pangkatnya 4. Berarti, 2 kali 5 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 4 kali. Nah, sehingga dituliskan seperti ini. 2 kali 5, kali 2 kali 5, kali 2 kali 5, kali 2 kali 5. Kemudian kita buka kurungnya. Dan terakhir adalah kelompokkan sesuai dengan. Kita kelompokkan sesuai dengan jenisnya. Jadi, 2, 1, 2, 3, 4. Ada 4. 5. Ada 4 juga. Maka, kita nyatakan. Ini menjadi 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4. Berikutnya. B kali Y pangkat 2. Yang menjadi bilangan pokok adalah B kali Y. B kali Y. Nah, jadi B kali Y kali B kali Y. B kali Y kali B kali Y dikelompokkan menjadi B kali B kali Y kali Y. Nah, sehingga bilangan berpangkatnya menjadi B pangkat 2 kali Y pangkat 2. B pangkat 2 kali Y pangkat 2. Oke, bisa dipahami anak-anak sekalian mengenai memangkatkan suatu perkalian bilangan? Minim respon? Baik, kita lanjut ya. Bagaimana dengan 7 kali 9 pangkat 3? 7 kali 9 pangkat 3. 7 kali 9 pangkat 3 berarti yang menjadi bilangan pokok adalah 7 kali 9. Jadi, kita kalikan 7 kali 9 sebanyak 3 kali. Ini dikalikan. 7 kali 9. Kali 7 kali 9. Nah, ini akan sama dengan kita buka kurungnya kemudian kelompokkan sesuai dengan jenisnya. Sehingga diperoleh 7 kali 7 kali 7 kali 9. Kali 9 kali 9. Kelompok yang pertama ini, kelompok yang kedua ini. Sehingga diperoleh 7 kali 7 kali 7. Kalau dinyatakan kebilangan berpangkat itu 7 pangkat 3. Dikali. 9 kali 9 kali 9 kali 9 berarti 9 pangkat 3. Oke. Sama dengan contoh kedua. Contoh kedua kita bisa tuliskan sama langkahnya di contoh pertama. Sehingga nanti itu 13 akan menjadi 13 berpangkat 5. Kemudian dikali dengan 7 berpangkat 5. Oke. Nah, n kali y. N kali y. Kita bisa tuliskan n kali y sebanyak 2 kali. Kali n kali y. Ya. Sama dengan ini n kali n kali y kali y. Nah, sehingga diperoleh n pangkat 2 kali y pangkat 2. Oke. Seperti itu, anak-an anda sekalian. Lanjut lagi ke yang keempat. 6 kali T pangkat 3. 6 kali. Oh, sorry. Pointer. Habus. Ya. Pen. Kali T. Kali T. Kemudian, kita kali lagi dengan 6 kali T. 6 kali T. Kemudian, kita kalikan lagi 6 kali T. Sehingga diperoleh 6 kali 6 kali 6. Sama dengan 6 kali dengan 6 kali lagi dengan 6 kali lagi dengan T kali T kali T. Ini, pakai pengelompokan, ya. Pengelompokan, berarti menjadi 6 pangkat 3 dikali T pangkat 3. Sama dengan contoh yang terakhir, ya. Nah, saya langsung tuliskan. Jadi, 2 pangkat 4 kali 7 pangkat 4. Mari kita coba melihat hubungan antara bilangan berpangkat di kolom pertama dengan bilangan berpangkat di kolom ketiga. Kalau kita lihat, kalau kita lihat 7 kali 9 pangkat 3, dia akan menjadi 7 pangkat 3 kali 9 pangkat 3. 13 kali 7 pangkat 5 akan menjadi 13 pangkat 5 kali 7 pangkat 5. Dan seterusnya. Maka, kita akan bisa menarik kesimpulan. Kira-kira ada yang bisa menarik kesimpulan lagi, nih? Ayo. Bagaimana kesimpulannya ini? Hubungannya kolom pertama dengan kolom ketiga. Tidak ada respon. Saya khawatir kalau pada tidur, nih. Anu, Pak. Bukan, Kak Demikasih. Itu menurut, Pak. Bipaguru. Oke, oke. Dia, Pak, kan. Jangan, Pak. Lanjutnya saja. Lanjutnya saja. Saya kira tidur. Lanjut, ya. A kali B pangkat M dapat diubah menjadi A pangkat M kali B pangkat M. Jadi, pangkatnya ini akan menjadi pangkat dari setiap komponen di dalam bilangan pokoknya. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya nanti didapati. Biasanya kan A kali B itu dia tidak ditulis A kali B. Tapi langsung begini. A, B. Kalau A, B pangkat 7, bagaimana ceritanya? Bagaimana A kali A, B pangkat 7, bagaimana ceritanya ini? Belum ada respon? A, B itu artinya A kali B. Ya. Ingat ya. A, B itu sebenarnya adalah A kali B. Pangkat 7. Berarti ini kalau ditulis menjadi A berpangkat 7 dikali B berpangkat 7. Ya. Jadi, kalau dalam variable biasanya perkaliannya itu tidak dituliskan. Misalnya kalau ditulis P, Q. P, Q itu maksudnya sebenarnya adalah P dikali Q. Ya. Jadi, kapan kita tuliskan di sini pangkat N, pangkat N, maka ini akan menjadi P pangkat N, Q berpangkat N. Seperti itu. Tanda sekalian. Jadi, sudah ada tiga itu. Ada tiga kesimpulan umum yang bisa dibuat. Yang pertama adalah bilangan berpangkat. Yang ini. Kalau bilangan pokoknya sama, pangkatnya dicumlahkan. Kesimpulan yang kedua adalah, kesimpulan yang kedua adalah, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya kita kalikan. Kemudian, kesimpulan yang ketiga adalah, Perkalian bilangan berpangkat, maka pangkatnya disebar ke bilangan pokoknya. Oke. Itu tiga dasar dulu yang kita pelajari pada pagi hari ini. Sekarang kita masuk pada contoh. Tetap semangat. Perhatikan ke layar masing-masing. Nah, sederhanakan operasi perkalian pada perpangkatan berikut. Empat pangkat tiga, kali empat pangkat dua. Ini kita gunakan sifat keberapa? Sifat yang pertama. Jadi, empat berpangkat, tiga tambah dua. Jadi, empat pangkat lima. Oke. Berapa itu empat pangkat lima? Kalikan empat dengan dirinya sendiri sebanyak lima kali. Berikutnya, yang kedua. Ini juga tetap menggunakan sifat yang pertama karena bilangan pokoknya sama. Berarti, minus empat berpangkat. Dua tambah tiga. Lima. Oke. Kemudian, yang ketiga. M berpangkat tiga dikali. M berpangkat lima. M berpangkat tiga ditambah lima. Tiga tambah lima berapa? M berpangkat delapan. Oke. Saya kira ini mudah. Mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik ya. Ini contoh pertama. Boleh dilanjut? Tidak ada respon juga. Oke, yang kedua. Contoh yang kedua. Ini menggunakan sifat yang kedua. Empat berpangkat tiga berpangkat dua. Berarti empat berpangkat tiga kali dua. Berarti empat berpangkat enam. Selanjutnya. X berpangkat tiga kali empat. Tiga dikali empat. Berarti X berpangkat dua belas. Oke. Ini saya kira sangat mudah ya. Sangat mudah menyelesaikannya. Tinggal dikalikan saja pangkatnya. Kemudian berikutnya nih. Sederhanakan perpangkatan pada perkalian berikut ini. Mari kita lihat yang pertama ya. Empat Y berpangkat dua. Ingat. Empat Y itu sebenarnya adalah empat kali Y. Berpangkat dua. Berarti empat pangkat dua kali Y pangkat dua. Sederhanakan perpangkatan pada bilangan pada perkalian bilangan berikut ini. Bisa dinyatakan begini. Empat pangkat dua kali Y pangkat dua. Berapa itu empat pangkat dua? 16 kali Y pangkat dua. 16 kali Y pangkat dua itu dapat ditulis 16 Y pangkat dua. Oke. Seperti itu anak-anak sekalian. Berikutnya yang kedua. Bagian B. W. W. Y pangkat tiga. W. Y itu berarti W dikali Y berpangkat tiga. Nah, selanjutnya W pangkat tiga dikali Y pangkat tiga. Ya. Seperti itu cara pengerjaannya. Silahkan ditanyakan apabila ada hal yang belum dipahami pada langkah-langkah yang Pak Guru jelaskan ini. Ada? Belum ada. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Ini dulu. Kita santai dulu dah. Saya tunggu responnya dua menit lah. Nih. Ada berapa Bujur Sangkar pada gambar berikut. Kalau pada yang pertama itu ada lima. Kalau yang kedua berapa nih? Saya tunggu di room chatnya ya. Coba. Mana di room chat ini. Ada berapa? Ada. Ada. Serafim bilangnya 10. Harun Yahya bilangnya 10. Gerard 10. Anis 10. Afifah 10. Fadel 20. Rifal 11. Gifari 14. Fikri 10. Erlianza 10. Anindia 14. Mutia 14. Harun Yahya 14. Harun Yahya tadi dari 10 menjadi 14. Berarti ada perubahan. Ada perubahan. Clara 14. Raindra. 14. Iya, iya. Oke. Ada yang tidak saya hitung Pak. Oke, Harun Yahya. Seraf Fardede 14. Seraf Fardede setelah mengisikan di sini 14, dia langsung keluar. Oke. Sekarang kita ada 60 orang ya. Berarti ada 3 orang yang tidak hadir. Mohon diisi. Mohon diisi daftar hadirnya. Saya coba cek dulu responnya. Daftar kelas. Ini daftar hadir. Daftar hadir 9E. Oke. Ini daftar hadir kelas 8. Responsenya 97. Oke, lanjut. Kita lanjut ya. Mohon diisi daftar hadirnya. Kita lanjutkan ke topik berikutnya. Jadi ini jawabannya adalah. Berapa bujur sangkar yang ukurannya 1x1? Ada berapa yang 1x1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ada 9. Berapa bujur sangkar yang jumlah yang ukurannya 2x2? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 ya. 4. Berapa bujur sangkar yang ukurannya 3x3? 1 ya. Maka jumlah keseluruhannya adalah 14. Selamat tanah daftar sekalian. Yang menjawab 14. Yang masih menjawab 10 berarti yang 2x2nya belum sempat dihitung. Oke, baik. Sebelum lanjut, mohon audionya, mic-nya yang masih aktif di-offkan dulu. Ya, di-offkan dulu audionya. Ya, masih aktif audionya. Sebelum kita lanjut. Nah, sekarang kita tinjau ulang ya. Kita tinjau ulang berkaitan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Menurut kalian, 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 5 itu kalau dinyatakan dalam bilangan berpangkat yang lebih sederhana ini sama dengan 7 berpangkat berapa? 7 pangkat berapa ini? 5. 7 berpangkat 5. Oke. Sekarang bagian B ini berarti sepertinya berpangkat? 10. Berpangkat 10. Kalau ini, T dikali T berpangkat minus 1. Ini T berpangkat berapa? T berpangkat berapa ini? Oke. Ada yang punya komentar? 2, Pak. 7 berpangkat? 2. Ini pangkatnya berapa? Minus 1 ya. Pangkatnya minus 1. Kenapa bisa 2? Ayo, beritahu Pak Guru nih. Kenapa kira-kira bisa 2? Baik. Baik, saya arahkan. Oke. T itu pangkatnya berapa? Kalau kita katakan T, itu berarti pangkatnya berapa ini T? 1. Pangkatnya 1. Oke. Kemudian, pada soal ini, itu T dikali T berpangkat minus 1. Sifat pertama dipakai. Kenapa sifat pertama dipakai? Karena bilangan pokoknya sama. Yaitu T, basisnya sama. T itu berarti T pangkat 1. 1 kita tambahkan dengan minus 1. Hasilnya berapa? T pangkat berapa? 1 ditambah minus 1. Berapa hasilnya? Halo. 1 ditambah minus 1. Berapa hasilnya? Tidak ada respon. T pangkat 0. Karena 1 ditambah minus 1. Itu adalah 0. Oke. Lanjut. Sepertinya minim respon ya. Yang kedua. Sederhanakan bentuk berikut. 9 pangkat 4 pangkat 3. Berarti 9 pangkat 4 kali 3. 12. Berikutnya bagian B. set berpangkat 3. Set berpangkat 3 berpangkat 6. Berarti set berpangkat 3 kali 6. 18. 18. Berikutnya. 2 per 3 berpangkat 3 kali 2. Itu berarti berpangkat 6. Ini pun bisa kita sederhanakan menjadi. 2 pangkat 6. Bagi. 3 pangkat 6. Oke. Seperti itu. Yang ketiga nih. Sederhanakan operasi berikut ini. Ini berarti 7 pangkat berapa. Ini sama dengan yang tadi nih. 2 tambah 3. 5. Yang ini. 9 pangkat 3 kali 4. 12. 12. Sekarang. Kalau kita perhatikan soal yang sebelumnya. Itu ada 7 pangkat 3 kali 7 pangkat 2 kan. Dapatnya 7 pangkat 5. Di bagian ketiga. 7 pangkat 2 kali 7 pangkat 3. Itu dapatnya juga 7 pangkat 5. Sehingga yang perlu menjadi penekanan ini. Masing-masing hasilnya ini kan sama. 7 pangkat 5. Kenapa dia bisa sama? Ada yang punya komentar? Sebelum berkomentar. Kita bandingin yang kedua. Oke. Ada 9 pangkat 3 pangkat 4. Dengan 9 pangkat 4 pangkat 3. Kira-kira. Kenapa hasilnya. Dari kedua. Dua pasangan ini sama. Silahkan. Karena memiliki sifat komutatif. Komutatif. Betul sekali. Ini suaranya Najla ya? Iya Pak. Oke. Iya. Jadi. Karena pada perkalian berlaku sifat komutatif. Maka. Berlakulah. 7 pangkat 2 kali 7 pangkat 3. Sama dengan 7 pangkat 3 kali 7 pangkat 2. Demikian juga ini. 9 berpangkat 3 pangkat 4. Sama dengan 9 pangkat 4 pangkat 3. Komutatif itu kalau bahasa sederhananya. Apa ya? Dibalik. Dibalik. Kalau dibalik beda loh. Kalau dibalik itu misalnya 1 per 2. Dibalik menjadi 2 per 1. Bagaimana kalau komutatif? Iya. Betul. Ditukar. Ditukar. A kali B. Sama saja dengan B kali A. Oke. Masih ingat? Ini kan pelajaran kelas 1 ya. Komutatif. Oke. Anda sekalian. Ya. Jadi. Karena sifat komutatif itulah. Sehingga. Betul yang dikatakan Najla tadi. Bahwa 7 pangkat 2 kali 7 pangkat 3. Itu nanti kalau dinyatakan dalam bilangan berpangkat yang paling sederhana akan sama hasilnya kalau 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 2. Oke. Terima kasih Najla dan yang lainnya atas partisipasinya berikutnya. Mari kita lihat nih. Kira-kira berapa nih nilai B-nya? Yuk. Silakan. Saya kasih waktu. Berapa menit lah. 3 menit lah. Untuk memikirkan. Memikirkan. Kira-kira diapakan ini. Ide-nya seperti apa. 3 pangkat 1.500 ditambah 9 pangkat 750 ditambah 27 berpangkat 500. Sama dengan 3 pangkat B. Pertanyaannya berapa nilai B? Sudah ada yang punya ide? Ya. 2 menit lagi. Pak Guru. Ya. Silakan berkomentar. Pak Pak. Bukan. Gimana? Dikasihan saja kan 9. 9 itu bisa disederhanakan jadi 3 pangkat 2. Baru tutup kurung baru pangkat 750. Oke lanjut. Ini suaranya Inaya ya? Baru yang 2. Baru yang 27 itu jadi 3 pangkat 3 baru tutup kurung. Baru dalam kurung baru 500. Bisa kebegitu Pak? Good. Bisa sekali. Ya. Jadi ini menjadi? Oke. Oke. 3 berpangkat 1.500 ini disini. Oke. Lanjut. Bagaimana? Saya bantu tuliskan disini. Inaya. Ini 3 berpangkat 1.500. Oke. Lanjut. Nah 3 berpangkat berapa disini? Jadi susah 3. 2 dikali 750. Iya. Berapa itu? Tunggu dulu Pak ya kali. Iya. Silakan dikalikan. 2 kali 50. Baru 1.500. Oh 1.500. Oke lanjut. 1.000. Tambah. 1.500. 3 berpangkat. Baru 1.500. 1.500. 3 kali 5. 15 itu? 1.500 Pak. Oke. Nah sekarang. Ada 1 yang 3.500. Eh yang 3 pangkat 1.500. Ditambah 1 yang 3 berpangkat 1.500. Ditambah 1. 3 berpangkat 1.500. Sudah ada berapa itu? Ayo. Berapa jumlahnya ini semua? Halo? Ada 1 3 berpangkat 1.500. Ditambah. 1 ya. Ada 1 3 berpangkat 1.500. Tambah lagi. Ada 1 3 berpangkat 1.500. Pertanyaannya. Ada berapa 3 berpangkat 1.500? Ada 3. Berarti kita dapat menuliskan 3 kali 3 berpangkat 1.500. Nah oke. Nah sekarang kita sederhana lagi. 3 itu artinya 3 berpangkat berapa? 3 berpangkat 1. 3 berpangkat 1.500. Oke. Nah sekarang gunakan si pertanyaan. Jadi punya 1.500. Berapa? 3 berpangkat 1.500. 3 berpangkat 1.500. 1.500. Iya. Katanya 3 berpangkat 1.500 itu adalah 3 berpangkat B. Begini kan? Oke. Iya. Maka berapa B-nya? Iya. B-nya 1.500. 1.500. 1.500. 1.1. Oke. Seperti itu. Jadi yang kita gunakan adalah sifat kedua di sini. Kemudian akhirnya kita gunakan sifat pertama di sini. Diperoleh B itu adalah 1.501. Ya. Demikian. Ada yang mau dikonfirmasi? Silahkan. Tidak ada? Jelas ini anda sekalian? Jelas peguruh. Baik. Kita lanjut ya. Kita lanjut pada bagian terakhir nih. Bagian terakhir. Nyatakan hasil kali perpangkatan berikut dalam bentuk pangkat yang lebih sederhana. Jelaskan. Kemudian gunakan cara yang lebih mudah. Kira-kira bagaimana ini? Dengan menggunakan sifat-sifat yang tadi yang sudah dipelajari. Kira-kira cara yang lebih mudahnya ini gimana? 4 pangkat 3 kali 5 pangkat 6. Silahkan berkomentar. Open mic. Supaya saya bisa tuliskan. Atau kalau ada yang mau share screen. Silahkan. Mau presentasi. Kira-kira cara termudahnya ini. 4 pangkat 3 kali 5 pangkat 6. Ayo. Ada yang punya ide nih? 4 pangkat 3 kali 5 pangkat 6. Petunjuknya gimana ya? Gunakan sifat-sifat yang telah kita pelajari tadi. Yang tiga itu. Saya tunggu satu menit lagi. Idenya bagaimana? Idenya. Untuk THATI. Sifat yang telah kita pakai, tim herein. Siapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Begini, seperti ini di layar? Pangkat 3. Jadi 4 kali 5 pangkat 2 pangkat 3. Oke, ini idenya Inaya kan? Tidak. Coba yang lain, ada tidak? Oke, kita tunggu dulu. Kita sudah dapat satu ide. Jadi 4 kali 5 pangkat 2 pangkat 3. Nah sekarang ada lagi ide yang lain? Minimal 2 lah. Supaya kita bisa membandingkan. Ayo yang lain. Satu lagi. Supaya kita bisa membandingkan. Ayo yang lain. Ya, kalau tidak ada yang lain, maka. Ini kita lanjutkan Inaya ya. Ya, bagaimana idenya? Ayo disebutkan idenya bagaimana? Halo? Belum ada? Baik. Kalau belum ada, kita lanjutkan ke. Kita lanjutkan ke. Ini 4 kali. 5 pangkat 2 berapa? Ayo. 5 pangkat 2 berapa Ayo? 25. 25. 25. Oke, 25. Baru berpangkat 3. 4 kali 25. Berapa? 4 kali 25. Halo? Assalamualaikum, Bu Guru. 100. 100. Berarti? 100 pangkat 3. Berapa itu 100 pangkat 3? 10 pangkat 6, Pak. Kalau belum. 10 pangkat 6. Jadi 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 itu kalau dinyatakan dalam bilangan. Ya. Ada cara-cara kedua? Coba dikemukakan. Supaya bisa dibandingkan nih. 2 pangkat 2. Dalam kurung 2 pangkat 2. Terus tutup kurung pangkat 3. Ya. Kali 5 pangkat 6. Kali 5 pangkat 6. Oke. Lanjut. Berarti? 2 pangkat. Terus 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Kali? 5 pangkat 6. Kali 5 pangkat 6. Oke. Lanjut. Terus dalam kurungnya nanti itu, Pak. 2 kali 5. Terus tutup kurung pangkat 6. Jadi hasilnya 10 pangkat 6. 10 pangkat 6. Oke. Ini dari siapa? Kelara, Pak. Kelara. Oke. Kelara. Ya. Kedua cara ini adalah cara tersingkat atau cara termudah. Dari cara termudah ini, kalau kita membandingkan maka. Maka cara ini yang paling mudah. Ya. Cara ini yang paling mudah. Jadi tidak ada yang salah dari keduanya ini. Tidak ada yang salah dari keduanya. Cuma, kalau kita perhatikan, kita akan mendapati kesulitan di sini, kan? Kesulitannya di sini. 4 kali 25. Tapi kalau di sini kita lihat. Di sini kita lihat. Kita langsung bisa mendapatkan, oh, 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 itu berapa ya? Ada berapa nolnya itu kalau 10 pangkat 6 ya? Ini ya. 1 juta. Ya. Seperti itu ya. Jadi, ide pertama itu tidak salah. Cuma kita dapat kesulitan di bagian sini biasanya. Ini masih bagus. Karena bilangannya, kita masih mendapatkan bilangan yang relatif mudah. Kita mendapat ratusan. Tapi kalau dia sudah bukan ratusan lagi, maka kita akan mendapati kesulitan pada. perkaliannya. Kalau menggunakan cara kedua yang disebutkan oleh Clara, maka ini kita sudah langsung saja menggunakan sifat-sifat pada perkalian bilangan berpangkat. Jadi, ide ini lebih mudah dijalankan, digunakan, dibandingkan dengan ide ini. Oke. Demikian ya. Itu perbandingan antara ide yang dikemukakan oleh Inaya dan ide yang dikemukakan oleh Clara. Terima kasih, Clara. Terima kasih, Inaya. Berikutnya, kita ke sini lagi. Ya. Ananda sekalian, ini sambil membantu si Baim, silakan mengisikan refleksinya nih. Sama dengan di awal tadi. Ungkapkan dengan satu kata pembelajaran kita pada hari ini. Karena kita sudah mau masuk pada akhir pembelajaran. Oke, silakan nanti saya akan pantau di dari sini. Sudah ada berapa orang yang mengisikan. Oh, belum ada. Belum ada yang masuk. Previous. Ya, ini. HTTPS Bitly Reflexi 19 Juli 2020. Oke, silakan diisi, Ananda sekalian. HTTPS.2 slash 2x bitly slash Reflexi 19 Juli 2020. Silakan. Silakan. Oke saya cek lagi belum ada yang mengisi. Mungkin pada tidur ya tak lagi ya ini linknya coba diisi coba diisikan saya lihat lagi responnya bagaimana belum ada. Ya silakan diisikan satu cukup satu kata saja ya tentang pembelajaran kita hari ini. Belum ada yang merespon? Belum ada yang merespon? Ya silakan dibuka di chrome-nya kemudian diisikan satu kata saja tentang pembelajaran kita pagi hari ini. Belum ada ini yang merespon? Pembelajaran kita pagi hari ini. Kita buka ke Mentimeter kemudian login. Ini sudah masuk ya. Oh iya sudah banyak ini saya lihat. Oke ini dia. Baru 44 orang yang merespon. Kebanyakan dari kita mengatakan bahwa pembelajaran kita hari ini biasa saja. Kemudian ada yang bilang seru, ngantuk ada lumayan menyenangkan. Ini masih 45 orang. Kita tunggu sampai 60-an karena di room kita ada 62 orang. Ini baru 50 orang yang mengisi. Ini baru 50 orang yang mengisi. Silakan anda sekalian yang belum. Oke. Bosan menyenangkan. Tidak bisa lagi saya karena jelek jaringanku. Oh jelek jaringan tak. Oke. Satu orang sedang melapor jaringan jerik. Lumayan. Mengantuk kabah. Lumayan susah. Ada sudah 51. Baik. Bagus. Sangat bermanfaat. Ngantuk. Kemudian menyenangkan. Lumayan lah. Lumayan seru. Baik. Lumayan mudah. Ini lumayan. Harusnya satu kata saja. Supaya dia bisa dikelompokkan langsung. Seperti ngantuk. Santai. Seru. Lama betul ya. Itu seharusnya cukup tulis lama. Gitu. Lumayan sulit. Cukup bilang. Sulit. Gitu. Supaya bisa langsung dipetakan. Ada yang lapar. Satu. Kemudian. Menyenangkan tapi lama. Gua ngerti. Gua enggak paham. Gua enggak ngerti. Gua enggak paham. Nah itu kan. Gitu. Satu kata jadinya itu ya. Menyenangkan tapi lama biasa. Satu percobaan yang mantap. Alhamdulillah baik. Ini ya. Paling banyak dari 52 orang. Ini baru 52 orang. Yang merespon. Paling banyak mengatakan bahwa biasa saja. Kalau kita bandingkan di awal tadi. Yang paling banyak juga biasa saja. Itu berarti. Kebanyakan dari kita. Kebanyakan dari ananda sekalian. Itu sebelum belajar. Dan setelah belajar. Tidak ada perubahan. Mayoritas pembelajaran kita pada pagi hari ini. Itu berarti. Berada pada. Taraf biasa saja. Seperti itu. Itu menjadi refleksi kita pada hari ini. Bahwa. Pembelajaran kita. Itu ternyata biasa. Biasa saja. Pada. Hari ini. Oke. Oke. Seperti itu ananda sekalian. Dari 62 orang. Itu hanya 53 orang yang merespon. Nah. Itu. Pertanyaannya. Kemana yang lain. Jangan sampai. Meninggalkan. Tempat. Oke. Ini 53. Kita stop di sini. Satu. Satu menit lagi ya. Saya menunggu satu menit lagi. 53 orang. Dari. Dari 60. Sebentar ya. Beberapa menit lagi. Oke. 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 oh dia tidak update ke sini ya 53 orang stop di situ ya kita coba lihat ke Oh sudah ada 54 orang Ayo kita coba lihat ke stop sharing dulu supaya bisa kentara 54 orang Oh 58 orang sekarang ya berarti ada yang keluar sudah Bu tidur basuh Oke kita lihat lagi hanya 54 orang baik eh baik pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melihat dari enam lima pulapan orang di room ada empat orang yang tidak merespon kemudian paling banyak mengatakan bahwa pembelajaran kita biasa saja sama dengan di awal pembelajaran tadi eh biasa saja kemudian eh banyak juga yang ngantuk eh banyak juga yang seru eh banyaknya ini tergantung dari eh apa namanya besarnya karakter huruf di sini kelihatan bahwa eh pembelajaran kita biasa-biasa saja pada pagi hari ini mudah-mudahan minggu depan akan lebih baik lagi eh sebelum kita berakhir maka eh di eh di 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 classroomnya eh saya sudah memberikan tugas eh sudah ada dua tugas di classroomnya tugas pertama untuk pertemuan sebelumnya dan tugas kedua untuk hari hari ini eh tenggaknya besok ya deadline-nya besok ya kalau yang tugas pertama itu 22 Juli sembilan E kemudian sembilan F sembilan F sama ya oke seperti itu anda sekalian jadi setelah ini silahkan cek Google Classroomnya gimana dikirim sebelum kita sebelum kita ber berakhir maka eh kalau ada per kalau ada hal yang perlu dikonfirmasi silahkan anda sekalian oke silahkan kalau ada hal yang mau dikonfirmasi kalau kalau tidak ada eh mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing eh berdoa dimulai terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini eh demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan selamat pagi Waalaikumsalam terima kasih ingat ingat selalu terima kasih protokol kesehatan sering-seringlah mencuci tangan menggunakan sabun eh oke eh Terima kasih.